Gubernur Jambi Al-Haris hadiri peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-77 tahun, bertempat di Gedung DPRD Sumatera Barat pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, Al-Haris turut mendoakan Provinsi Sumatera Barat dibawa kepemimpinan Mahyaldi Ansarullah beserta jajaran semakin maju dan meningkatnya ekonomi kreatif dan daya saing ke pariwisataan dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat dengan acara peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-77 resmi digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi langsung memimpin jalannya paripurna istimewa tersebut, didampingi wakil ketua, peserta para anggota Dewan. Dengan mengusung tema, bangkit lebih kuat menuju Sumatera Barat yang madani, unggul dan berkelanjutan. Rapat ini juga langsung dihadiri oleh mantan wakil Presiden RI, dua periode Jusuf Kala serta Gubernur Jambi Al-Haris dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Keadilan Gubernur Jambi di momen sakral ini terasa amat spesial. Betapa tidak berkat hubungan satu rahmi, sinergitas, dan kolaborasi yang terjalin selama ini, kerap terpotret ketika ketua pemimpin tersebut saling bertemu hingga berbalas kunjungan. Terciptanya hubungan baik antar Pemprov Jambi bersama dengan Pemprov Sumbar ini, bagaimana ke depannya untuk saling memajukan sektor pariwisata sebagai urat nadi perekonomian. Al-Haris mengatakan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal adat dan kebudayaan, di mana adat budaya Jambi sebagian besar berasal dari Sumatera Barat. Ia mengharapkan, semoga dengan kerjasama dan kolaborasi ini, banyak manfaat untuk anak-anak Jambi terutama yang bersekolah di Sumbar. Dalam kesempatan hari jadi Sumatera Barat ke-77 ini, Gubernur Al-Haris turut mendoakan Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Mahyeldi Ansarullah, peserta jajaran semakin banyak mengalami kemajuan. Kita mendoakan bahwa di tangan Gubernur Sumbar, Pak Buya Mahyeldi, dan wakilnya dengan kerjasama yang baik dengan Dewan, kita mengharapnya Sumar ke depan semakin banyak mengalami kemajuan. Tadi Pak Jekar disampaikan bahwa ada yang mundur, ada yang maju. Ya kan, di Jakarta itu 10 majid, 8 tadi dari Sumatera Barat. Nah, Pak Buya Mahyeldi dikenal seorang ulama. Mungkin di tangan beliau, dia bisa mengangkat derajat agama lagi, ulama lagi di Sumbar. Rian Can Can, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!